Spesialis penyelundupan narkoba ke dalam lapas dengan menyembunyikan sabu yang dibungkus alat kontrasepsi ke dalam anus di Bekuk Kepolisian Satuan Narkoba Polistabes Semarang. Sebelum dibekuk, sudah ke-6 kalinya tersangka lolos dari pemeriksaan petugas lapas. Penyimpan sabu di dalam alat kontrasepsi inilah cara tersangka Matwiono menyelundupkan sabu pesanan Arab Vidana ke dalam lapas gedung Panis Semarang. Sudah 6 kali aksi tersebut dilakukan, namun aksi ke-7 kalinya gagal dilakukan karena tersangka terlebih dahulu di Bekuk Satuan Narkoba Polistabes Semarang. Dari penyelidikan diketahui tersangka menyimpan narkoba jadi sabu berjumpah 35 gram dan ineks 300 putiar yang sedianya narkoba tersebut akan diselundupkan ke dalam lapas gedung Panis Semarang. Menurut keterangan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polistabes Semarang AKBP Yudi Artowiono, direncanakan aksi berikutnya akan dilakukan bersama tersangka Ahmad Ridwan. Masih dengan cara yang sama, yaitu mengemas narkoba pesanan dalam plastik, kemudian disimpan dalam kantong alat kontrasepsi lalu disembunyikan dalam anus tersangka. Diketahui tersangka sudah 6 kali secara sendirian menyelundupkan narkoba kelapas dengan berpura-pura sebagai pengunjung untuk menemui pemesanya. Caranya bagaimana, ya ini tadi saya sampaikan, dia dimasukkan di bungkus plastik, setelah itu dimasukkan kondom, setelah diselimuti dalam kondom, kemudian dimasukkan di dalam bubur. Jadi barang-barang semuanya ini akan dimasukkan di dalam bubur. Karena kemampuan saudara AS ini tidak sanggup, makanya meminta tolong saudara AR alias K ini untuk memasukkan barang-barang ini ke dalam bubur. Caranya bagaimana caranya? Caranya saya masukkan, saya masukkan ke solasi, lalu saya masukkan kondom, saya penjil, lalu saya masukkan ke dalam bubur. Penyelundupan narkoba dilakukan tersangka setelah mendapat pemesanan dari narapidana AS yang meminta tersangka mengambil narkoba di suatu tempat. Dari setiap pengantaran, tersangka mendapat imbalan antara 2 hingga 3 juta rupiah. JBR Roy, Kumpas TV, Semarang, Jawa Tengah